Intro Istri pilihan ketua mafia, Bab 09, Pinky Boy Taren berbalik, dia bergegas berjalan kembali ke tempat semula, di mana dia turun bersama wanita bercadar itu, sayangnya saat sampai di tempat, Humaira sudah tidak ada di tempat. Sial, wanita itu pergi kemana lagi, pekik Taren, dia mengepalkan tangannya. Kakak pasti akan marah besar, gumam Taren, kalau narkoba itu sampai diketahui orang, akan jadi masalah besar untuknya dan kerajinan bisnis milik kakaknya. Taren kembali berjalan, dia menelusuri jalan mencari di mana keberadaan wanita bercadar tersebut. Pergi kemana dia, ucap Taren, dia melihat ke kanan dan kiri, sudah satu jam mencari tapi tidak juga menemukan wanita bercadar tadi. Taren membuang nafas gusarnya, ada rasa gelisah dan cemas yang mendera. Max sudah mempercayakan pekerjaan ini padanya, jangan sampai gara-gara keteledorannya bisnis kakaknya akan hancur begitu saja. Kriing, 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 terdengar suara handphone berdering. Taren langsung mengambil handphone di sakunya, sebuah panggilan dari Max. Aduh, kakak nelpon lagi, gumam Taren, dia bingung haruskah mengangkat telepon dari kakaknya atau tidak. Taren memberanikan diri mengangkat telepon dari Max, apapun resikonya Taren sudah siapkan mental untuk menghadapi sang mafia. Apa kau sudah mengirimkan barangnya? Sedang dalam proses kak. Cepat antarkan, dari tadi klien sudah menelponku terus. Iya kak, pembicaraan itu pun diakhiri. Taren terdiam. Dia tidak tahu harus mencari Humaira kemana. Tadi Taren tidak berkenalan dengannya ataupun menanyakan alamat tujuannya. Aku harus mencarinya, ucap Taren, dia kembali berjalan. Entah harus mencari wanita itu kemanapun, yang jelas dia harus menemukan wanita bercadar itu. Di tempat lain, Dianra pergi ke pabrik garmen miliknya. Dia harus mengontrol beberapa pekerjaan anak buahnya. Orang-orang yang bekerja di garmen sebagian besar orang-orang miskin yang diberi pekerjaan olehnya. Mereka berasal dari berbagai kalangan, ada beberapa mantan wanita malam, begal, pencuri, dan beberapa orang yang dulunya memiliki masa lalu kelam. Gaji mereka di pabrik itu lebih tinggi daripada di tempat lain. Di Andra mendirikan usaha bukan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan menampung orang miskin dan orang-orang dengan masa lalu kelam. Untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan mampu mencukupi kebutuhannya. Dia membagikan 60 persen keuntungannya untuk semua karyawan. Mereka mendapatkan upah yang tinggi dan fasilitas yang terjamin. Pagi bos, sapa semua karyawan yang sedang menjahit. Pagi, sahut di Andra, dia tersenyum, bisnis yang dirintisnya sudah bisa membantu banyak orang, bahkan menyelamatkan banyak orang yang tersesat dan memberinya kehidupan yang cerah. Di Andra memeriksa hasil jahitan karyawannya. Dia selalu terjun langsung, karena kepuasan konsumen nomor satu, untuk memajukan kepentingan semua orang yang bekerja di tempat itu. Tolong sedikit dirapikan lagi, jangan keluar dari pola ya, ucap di Andra. Siap bos, jawabnya, di Andra kembali berjalan. Dia memeriksa beberapa bagian, termasuk gudang tempat tekstil disimpan. Dia melihat stok bahan yang akan digunakan untuk proses produksi, semua bahan yang digunakan berkualitas. Bos, semua bahan masih cukup untuk tiga bulan ke depan, hanya beberapa bahan yang stoknya menipis, ucapnya. Di Andra mengangguk, dia pendengar yang baik setiap kali bawahnya menyampaikan apapun, baik laporan, pendapat maupun masukan. Di Andra kembali berjalan ke ruangan lain, ruangan depan pabrik. Di sana ada ruangan meeting dan ruangan staff yang bekerja sama di pabrik itu. Di Andra duduk di ruangan meeting, dia membicarakan beberapa projek yang akan dikerjakan sambil membahas stok bahan. Bos, kalau projeknya sebanyak ini, karyawan kita akan lembur terus, ucap salah satu supervisor produksi. Tolong bicarakan dengan semua karyawan, kalau mereka keberatan, kita akan merekrut karyawan baru dalam jumlah yang besar, tapi kalau mereka mampu, kemungkinan kita tidak akan merekrut karyawan baru, jawab Di Andra. Kalau lembur sampai jam 8 malam mereka masih sanggup, asal Sabtu atau Minggu masih bisa libur, sahutnya. Intinya aku tidak ingin karyawan merasa terbebani. Mereka berhak memiliki waktu untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya. Itu sebabnya aku ingin projek ini benar-benar dibicarakan dengan baik, ucap Di Andra. Mereka semua yang ada di ruangan meeting mengangguk. Tak lama seseorang masuk ke ruang meeting, dia membawa sebuah surat dan memberikan pada Di Andra, barulah dia keluar dari ruangan itu. Surat peringatan, ucap Di Andra. Wanita cantik itu membuka amplop di tangannya, dia melihat dan membaca kertas putih di depannya. Digusur, ujar Di Andra. Ada apa bos? Tanya semua karyawan. Di Andra menatap ke depan, melihat semua karyawannya tampak panik. Tidak ada apa-apa, kalian boleh kembali bekerja, titah Di Andra. Iya bos, jawab semuanya. Satu persatu meninggalkan ruangan itu, tinggal Di Andra yang masih berdiam diri di tempat. Max, ini kejutannya, ucap Di Andra. Dia memasukkan kertas ke dalam amplop, kemudian bangun dan meninggalkan tempat itu. Di Andra mengendarai motor miliknya, dia memikirkan surat penggusuran pabrik miliknya. Dia yakin Max sudah merencanakan semua ini. Di saat motornya sedang melaju, sebuah mobil terus mengikutinya. Di Andra melirik dari spion motornya. Siapa mereka? Batin Di Andra. Motor terus melaju. Dia mengendarai motornya lebih cepat. Di dalam mobil dua orang berbaju hitam terus menatap ke depan, melihat ke arah motor yang dikendarai Di Andra. Kita harus menangkapnya. Kau yakin dia istrinya Max? Bos menyuruh kita menghabisinya. Di Andra mengendarai motornya menuju jalanan yang sepi. Dia berusaha menghindari CCTV di jalan raya. Di Andra memancing mereka keluar dari kota, membawa mereka ke lahan kosong. Dia membawa ke bangunan tua yang terbengkalai. Di Andra sudah berada di rooftop bangunan dua lantai itu. Dia menunggu mobil itu sampai di tempat itu. Saat mobil tepat berada di bawah bangunan itu, Di Andra mengendarai motornya melaju ke depan, mengudara dan jatuh tepat di atas mobil. Bruk, motor kembali melaju ke depan dan berhenti, sedangkan mobil hilang kendali dan menabrak tembok pagar. Duk, mobil menghantam pagar dengan keras sampai terbalik. Dua orang di dalamnya terluka dan berusaha keluar. Di Andra masih duduk di atas motornya. Dia tersenyum licik melihat kedua orang itu keluar dari mobil. Mereka berjalan sempoyongan lalu pingsan. Bruk, kedua orang itu terjatuh di bawah. Pasti mereka orang suruhan yang ingin mencelakaiku. Batin di Andra. Dia kembali mengendarai motornya menuju pusat kota. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Musuhnya Max ada di mana-mana. Mereka mengincarku seperti yang terdahulu. Di Andra terus mengendarai motornya. Di tengah jalan dia bertemu anak kecil penjual asongan. Di Andra menghentikan motornya. Dia memborong semua dagangan anak kecil itu. Kak, terima kasih. Ucapnya, Di Andra mengangguk. Hal seperti ini sering dia lakukan. Dia tidak pernah menyimpan uangnya untuk sendiri. Hidupnya kini bukan soal uang. Tapi bagaimana memperbaiki semuanya. Di Andra memberikan makanan yang dibelinya pada tukang ojek yang mangkal di tepi jalan. Barulah dia meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Dudu dan Dede baru sampai di bangunan tua. Mereka sudah mengikuti Di Andra dari pabrik sampai tempat itu. Duh, Bu Bos mana? Tanya Dede. Iya, kita kehilangan jejak deh. Jawab Dudu. Mereka siapa? Tanya Dede. Lalu dia menghentikan mobilnya. Pasti orang-orang suruhan lawan. Jawab Dudu. Mereka berdua keluar dari dalam mobil. Mereka menghampiri kedua orang yang pingsan dan memeriksanya. Duh, mereka orangnya gangster kalajengking. Ucap Dede melihat tanda kalajengking di tangan mereka berdua. Iya, Dede. Apa kita foto untuk bukti pada Bos? Jawab Dudu. Ide bagus. Jawab Dede. Mereka lalu mengganti baju kedua orang itu dengan baju wanita. Kemudian memfoto keduanya. Bos akan suka kerja maksimal kita, Duh. Ucap Dede. Pasti, kirim langsung pada Bos. Sahut Dudu. Mereka mengirim foto dua laki-laki yang mengenakan baju wanita pada Bosnya. Di sisi lain, Diandra pulang ke rumah besar Gavanzar. Dia tahu harus menemui suaminya. Namun Diandra justru pergi ke dapur sambil membawa barang belanjaannya. Dia memasukkan semua barang belanjaan ke kulkas dan laci dapur. Semua dibeli dengan uangnya. Dia ingin memasak untuk suaminya. Kau sudah pulang sayang? Ucap Max berdiri di pintu dapur. Aku ingin masak makan siang untukmu. Sahut Diandra. Dia menyayangi sayuran lalu meletakkan di atas meja. Kau sudah menerima kejutan dariku? Tanya Max. Sudah. Makasih ya. Jawab Diandra. Tangannya memotong kacang panjang. Dia tetap fokus ke tangannya. Kau masak apa? Tanya Max. Lalu dia menghampiri Diandra. Wanita cantik itu tampak santai seperti tidak terjadi sesuatu. Masak makanan kesukaanmu sayang? Jawab Diandra. Max berdiri di belakang Diandra. dan memeluknya dari belakang. Tubuhmu harum? Apa kau baru saja mandi? Tanya Max. Aku mau mandi denganmu sayang. Jawab Diandra. Max mencium pipi Diandra dan memeluk erat Diandra. Max, kenapa kau menganggu bisnisku? Tanya Diandra. Max tersenyum tipis. Kau ingin aman? Bisik Max. Diandra meletakkan pisaunya. Lalu dia berbalik. Apa maumu? Tanya Diandra. Datang ke kamarku malam ini Diandra. Jawab Max. Diandra tersenyum. Dia merabah dada bidang Max dengan perlahan. Kau merindukanku Max? Tanya Diandra. Aku ingin merasakan setiap jengkal kesombonganmu Diandra. Jawab Max. Diandra tersenyum. Dia mencium Max. Bibir dingin kecoklatan itu hanya diam. Namun saat Diandra menyudahinya, laki-laki tampan itu menariknya dan menciumnya dengan lebih buas. Max, aku harus masak, ucap Diandra Max terdiam. Dia masih menginginkan Diandra namun wanita cantik itu melepaskan ciumannya. Masak yang enak. Aku menunggumu di meja makan, bisik Max. Diandra tersenyum. Max lalu meninggalkan dapur. Dia duduk di kursi makan. Max melihat-lihat beberapa pesan yang masuk ke handphone miliknya. Foto apa ini? Max terkejut melihat foto Pinky Boy yang tergelatak tak berdaya. Max tertawa puas melihatnya. Apalagi dengan bando Hello Kitty segala. Kedua anak buahnya memang tak berguna. Membuat Max geli melihat anggota gangster kehilangan pamornya. Gangster kalah jengking? Max mengepalkan tangannya. Kriing, kriing, kriing. Suara handphone berdering. Max menatap layar handphone miliknya. Taren, ucap Max. Dia bergegas menekan tombol hijau di layar handphone miliknya. Ada apa, kak? Barangnya hilang? Bagaimana bisa hilang? Kau sudah lama bekerja padaku Taren? Max marah. Ini pertama kalinya Taren gagal menjalankan misi. Barangnya ada di jaket yang ku berikan pada seorang gadis kak. Apa? Max terkejut. Maaf, kak. Bagaimana barang itu bisa hilang? Taren menceritakan kronologis hilangnya narkoba yang dibawanya secara detail pada Max. Tidak ada satupun yang ditutupi. Max akan marah kalau Taren berbohong. Aku sedang mencari gadis itu dan akan menemukannya. Aku tidak mau tahu. Temukan gadis itu. Jangan sampai barang itu jatuh ke tangan siapapun. Bisnis kita bisa hancur Taren. Iya, kak. Pembicaraan itu pun diakhiri. Max tampak marah. Tangannya mengepal. Kalau barang itu sampai ditemukan polisi ataupun siapapun yang berkuasa di pemerintahan, bisnisnya bisa hancur. Tidak semua polisi memihak padanya. Barang, Diandra berdiri di balik pintu dapur. Dia mendengarkan apa yang dibicarakan Max dan Taren. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.